Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pisang adalah buah yang disukai oleh kebanyakan orang Selain rasanya yang manis, pisang juga disukai karena praktis untuk dimakan dan mudah dibawa pergi kemana-mana Sehingga cocok dijadikan teman makan kita ketika di perjalanan Pisang adalah buah yang sangat populer di seluruh belahan dunia Sangat jarang sekali ditemukan orang yang tidak menyukai pisang Pisang sendiri bisa langsung dimakan, dijadikan olahan kue, ataupun digoreng Bisa juga dibuat menjadi aneka makanan seperti semutis, topping oatmeal, dan juga masih banyak lagi yang lainnya Bukan cuma itu saja, pisang juga mengandung banyak manfaat yang baik untuk kesehatan kita Pernahkah kalian ketika membuka sebuah pisang, maka kalian menemukan serat kecil berwarna putih yang melekat pada daging pisang Biasanya kita langsung membuang serat putih tersebut ya, karena tidak enak terlihatnya Nah, serat kecil ini kita namakan plumb Dan mengandung banyak sekali fiber di dalamnya Benang tipis dan panjang ini tampaknya memang sangat mengganggu ya, dan sering kita singkirkan Namun, tahukah kalian, jika benang tipis di dalam kulit pisang tersebut memiliki manfaat yang sangat banyak Puntayan serat plumb yang sering kita buang ini mengandung serat, kalium, vitamin B6, dan juga vitamin A Kalian tidak akan menyadari bahwa jaringan ini sering kita temukan di semua tanaman Fungsi dari serat ini pada tanaman adalah untuk memindahkan nutrisi buah agar berkembang dengan benar Serat pada pisang ini bisa membantu kita menentukan apakah pisang sudah matang dan siap untuk dimakan Jika saat kita mengupas pisang, kemudian serat tersebut melekat pada pisang, maka pisang tersebut sudah matang Selama ini, kalian sering membuang kulit pisang ke tempat sampah ya, ataupun mengelupaskan serat aneh pada pisang tersebut Itu artinya, ada banyak nutrisi pisang yang sudah kalian buang Meskipun warnanya mirip dengan daging buah pisang, namun serat ini bukanlah bagian dari dagingnya Karena serat ini terlalu tebal ya untuk menyatu dengan daging buah yang manis Sebaliknya, benang serat yang satu ini mirip dengan kulitnya, karena bisa dikupas Namun serat plum ini terlalu tipis, rapuh, dan juga tidak berwarna kuning seperti kulit pisang Lalu, bisakah serat ini kita makan? Jawabannya tentu saja ya, karena serat ini cukup empuk seperti daging buah untuk kita makan Kalian bisa menyantapnya bersamaan dengan daging buah pisang Jadi tidak usah dibuang ya, mulai sekarang Bagi kalian yang pernah belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA Maka sudah tahu ya jaringan plum, apa artinya, dan juga fungsinya Karena sudah sering dibahas di pelajaran tersebut Seringnya kita membuang serat putih ini karena alasan mengganggu dan rasanya tidak begitu manis Alangkah lebih baiknya mulai sekarang tidak kita lakukan ya Dengan kata lain, serat inilah yang membuat pisang menjadi tumpuh dan rasanya enak Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian gunakan Terima kasih, semoga bermanfaat